Berbagai macam barang ilegal hasil penindakan dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeance Tembilahan di halaman kantor KPPBC TMPC Tembilahan Selasa 24 Juli 2018. Barang yang menjadi milik negara tersebut antara lain terdiri dari 10.200 botol minuman keras, 134.282 bungkus rokok tanpa cukai, dengan total 2.871.640 batang, 7.725 gram tembakau iris, 1.224 kaleng minuman keras, 2.200 kes produk minuman ringan, 15 PCS tekstil, 614 pak barang lartas, serta 2.568 botol minuman keras. Kepala KPP BCMPC Tembilahan Agung Widodo menjelaskan, barang-barang tersebut merupakan hasil 36 kali penindakan atau penegahan selama kurun waktu 2017 hingga 2018. Dengan total keseluruhan nilai barang yang dimusnahkan, diperkirakan senilai 17,8 miliar rupiah. Ada pun barang-barang hasil penindakan tersebut dari kantor wilayah, sekitar kurang lebih 10.200 botol minuman keras. Kemudian dari kantor BASK Tembilahan, rupa produk hasil tembakau, rupa rokok sebanyak 134.282 bungkus, Atau dalam jumlah batangnya 2.871.640 botol minuman keras sebanyak 78.073 kaleng. Kemudian produk hasil tembakau, rupa tembakau iris sebanyak 7.725 gram. Tekstil sebanyak 15 bisnis, barang-larangan pembatasan lainnya sebanyak 614 paket. Kemudian yang dari perkas penyidikan yang telah ingkrah pengadilan dari Kedatakan Negeri Pemilahan sebanyak 2.568 botol minuman keras. Total keseluruhan nilai barang yang digunakan tersebut diberikan mencapai 17,8 miliar rupiah, sedangkan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sekitar 7,26 miliar rupiah. Dapat kami samakan juga sejauh ini khusus untuk kantor Biasuke Pemilahan sendiri terkait dengan penerimaan per 2018 sampai dengan bulan Juli, minggu ke-29 ini juga telah mencapai sekitar 10 miliar lebih. Dan konteks untuk yang dimusahakan disini mencapai 7 miliar lebih. Dan itu belum semua penindakan itu kita musahakan. Karena rencana memang kita lakukan 2 kali setahun pada kali ini dan mungkin nanti sekitar Oktober atau Oktober kita laksanakan kembali. Sementara itu, Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan MP yang diwakili Asisten 1 Setda Kap Inhil Darussalam menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada KPPC TMPC Tembilahan yang melaksanakan pemusnahan, serta telah melakukan upaya menjaga keamanan dan ketertiban terhadap pemasukan peredaran barang ilegal yang melanggar ketentuan larangan pembatasan dan melanggar di bidang kepabeanan bea dan cukai khususnya di Kabupaten Indra Girihilir. Bupati Indra Girihilir, menyambut baik dan mengapresiasi pemusnahan yang kita lakukan pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor di HADM kita tadi, ini adalah hasil penindakan tahun 2017-2018, semester pertama, semester pertama yang biasanya juga dilakukan di 1 tahun itu 2 kali. Ya mudah-mudahan kita berharap melalui kegiatan-kegiatan ini, kita juga dapat memberikan keuangan kaki kepada masyarakat, agar kiranya jangan lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara, yang dapat merugikan masyarakat di wilayah kita, Kabupaten Indra Girihilir. Tampak juga hadir dalam kegiatan pemusnahan tersebut antara lain, kaset reskrim Polres Inhill, kajari tembilahan, kalapas tembilahan, dan instansi lainnya. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.